Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharimek Oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk mengubah Mata uang atau ukuransi di FTX teman-teman ya Nah jadi kalau kalian menggunakan aplikasi FTX Dan kalian itu bingung bagaimana caranya untuk mengubah mata uang Atau ukuransi di FTX ini Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi caranya itu cukup simple Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi FTX nya Nah langsung aja kita buka ya teman-teman ya Nah kalian tungguin disini Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal Atau halaman utama dari FTX Kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan atas Nah disini kan ada ikon pengaturan tuh ya Atau setting bisa kalian klik aja disini Nah setelah itu kalian tinggal masuk ke bagian setting lagi Nah ini yang saya klik ini kalian klik Nah setelah itu kalian masuk ke bagian profile teman-teman ya Nah kalian masuk aja ke profile disini Nah disini ada trading default currency atau Kalian tuh menggunakan mata uang apa untuk bertrading di FTX ini ya Nah langsung aja kita ubah Misalnya saya pengen ubah menjadi apa enaknya teman-teman ya Nah disini ada beberapa pilihan Ada euro, ada British, ada Australia, ada Hongkong, Singapur, Turki dan lain-lain Nah misalnya saya ubah menjadi euro aja ya teman-teman ya Jadi tinggal kita klik aja disini euro Dan disini sudah berubah ya teman-teman ya Nah jadi kalau kita pengen bertransaksi Atau pengen bertrading di aplikasi FTX ini Kita harus menggunakan ya itu tadi euro teman-teman ya Untuk mata uang kita Nah ini kenapa kok masih RP Nah ini tuh soalnya bisa kita ubah sendiri teman-teman ya Nah cara mengubahnya itu Kalau nggak salah itu Di apa ya lupa kok Diklik atau di apa gitu Lupa deh Kita klik coba sih Bentar saya cari dulu caranya ya Soalnya caranya itu cukup simple menurut saya Kita klik Oh ini dia kalian klik aja disini Nah nilai kalian itu kalian klik dan dia bakalan berubah ya Nah kalau ini kan price Nah ini kan kita nggak bertrading atau kita nggak bertransaksi Ini kan cuma melihat Nilai rupiah dalam bentuk koinnya tadi kan teman-teman ya Nah kita nggak trading ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman Gila aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih Teman-teman ya Jangan lupa like, subscribe, 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 bye, see you on next video Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!